Sementara itu pemirsa suami istri penyandang disabilitas ini patut dijadikan inspirasi di hari disabilitas nasional kali ini. Meski memiliki keterbatasan fisik, mantan loper koran beserta istri mampu membuka lapangan pekerjaan di tengah pandemi. Ruko di desa Bakalan Kerapiak inilah tempat tinggal sekaligus tempat mengais reseki jual beli busana. Pasangan suami istri divabel asal kudus yakni Muhammad Arif dan Ani Mahmuda. Memiliki keterbatasan fisik, pasangan suami istri divabel ini mampu membuka lapangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Arif yang juga mantan loper koran mengaku usahanya berangka dari nol dari modal Rp300.000. Semula dikerjakan bersama istri semenjak tahun 2018 dan kini semenjak pandemi secara bertahap usaha penjualan busana miliknya kian berkembang dan mampu membuka lapangan kerja. Tekad kuat dengan memiliki prinsip bangkit sekarang juga atau terpuruk selamanya, menurutnya menjadi kunci usaha yang ia geluti. Semenjak pandemi, usahanya semakin berkembang dari penambahan satu orang karyawan, kini telah memiliki tujuh orang karyawan dengan tugas masing-masing. Menjual busana dengan brand sendiri El Mahmuda, serta mengambil dari pengrajin di kudus dan sekitarnya. Jenis busana yang ia jual juga beragam, mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan harga mulai Rp27.000 hingga Rp80.000. Sementara salah satu pelanggannya, Nur Halimah, mengaku sengaja membeli di toko milik Aris dan istri, selain harga yang terjangkau juga memiliki banyak pilihan busana. Berawal dari kita sendiri, putus masa bukanlah sebuah dirumah, bangkit sekarang juga atau milik terpuruk selamanya. Dulu kan memang aku seorang loper, istri ini minta untuk aku di rumah, untuk membantu ini. Alhamdulillah sekarang sudah di rumah. Jadi ini aslinya keinginan istri. Baru setengah tahun yang lalu, itu dibantu oleh awalnya satu pekerja dulu, satu yang ikut di sini. Habis itu, lama-kelamaan ini bertambah, ini tujuh mas, mulai dari admin. Admin itu tugasnya untuk bales WA, bales messenger, ada yang bagian posting juga, terus ada juga yang bagian packing. Banyak pilihannya, dan ukurannya juga banyak dari anak-anak sampai biasa. Menurutnya gimana, Mbak, selaku pembeli dengan belia sosoknya emas, dan mas di rumah? Mbak, selaku pembeli dengan belia sosoknya emas, dan menurutnya saya seorang awam yang sempurna saja, belum tentu bisa seperti Mbak E. Seperti Mbak E, biar sukses, biar sukses seperti Mbak E, pokoknya untuk memotivasi saya saja dan orang-orang awam lain-lainnya. Untuk beraktivitas di luar rumah, Arief dan istri yang merupakan defable biasanya menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Sukron Hamdani, Simpang 5TV, melaporkan.